Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon channel petani milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan Keunggulan dari padi mustajab Padi mustajab adalah padi yang dikeluarkan oleh batan Bagaimana deskripsinya Berapa umur panennya Dan potensi hasilnya seperti apa Silahkan disimak Jangan skip agar tidak gagal paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Padi dengan nama ilmiah Orija sativa L adalah salah satu tanaman pangan utama di Indonesia Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian Pemilihan jenis padi yang unggul memiliki peranan yang penting Dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen padi Oleh karena itu Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil panen padi adalah Benih padi unggul atau benih padi yang bermutu Dan selain benih padi yang unggul dan bermutu Ada sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklin Dapat menentukan tingkat hasil panen tanaman padi Namun meskipun tersedia sarana produksi lainnya yang cukup dan memadai Tetapi bila teman-teman petani menggunakan benih yang bermutu rendah atau tidak unggul Maka hasilnya tidak akan maksimal Dan ketika musim tanam sudah datang Banyak teman-teman petani yang berusaha untuk meningkatkan hasil panen tanaman padinya Mulai mengincar dan berburu atau mencari benih yang unggul Yang dapat meningkatkan hasil panen dan menguntungkan bagi usaha taninya Dan untuk musim tanam 2024 Ada benih padi yang unggul yang sedang populer dan banyak dicari Dan teman-teman petani wajib mencoba untuk menanamnya Karena benih padi ini dari deskripsinya mendapatkan hasil panen yang bagus Nama benihnya yaitu benih unggul mustajab Oh iya Benih mustajab berasal dari padi lokal Jember Yang dikembangkan oleh BATAN Badan Tenaga Atom Nasional Dan benih padi lokal tersebut Dirubah menjadi padi yang unggul Jadi lebih jelasnya adalah Varietas padi mustajab Merupakan hasil pemulihaan tanaman dari padi varietas lokal Yaitu varietas cembar Dengan menggunakan teknik mutasi radiasi Yakni melakukan penyinaran radiasi gamma Cobal 60 sebesar 0,2 kg Untuk memperbaiki sifat padi menjadi varietas yang diinginkan Sehingga terciptalah padi unggul mustajab Bagaimana sih keunggulan padi mustajab? Padi varietas mustajab Tinggi batangnya lebih rendah dibandingkan varietas padi jembar Namun produktivitasnya lebih tinggi Dari padi jembar yaitu mencapai 7,8 ton Hingga 10 ton per hektarnya Sedangkan hasil panen dari padi jembar Maksimal hanya 6 ton per hektar Keunggulan lain dari padi mustajab adalah Padi mustajab mempunyai batang yang kokoh Daun benderanya tegak, sudung atas Tanamannya kompak Mutu beras dan tahan terhadap beberapa hama dan penyakit Jadi secara umum Data berdasarkan di lapangan Padi mustajab mempunyai batang yang kokoh Malainya panjang dengan tipe gabah padat atau menumpuk Tanamannya tidak terlalu tinggi Anakannya banyak seperti IR64 Namun dari segi umur relatif lebih panjang Sekitar 90 sampai 100 hari setelah tanam Karena padi mustajab ini memiliki batang yang kokoh Jadi padi mustajab termasuk kategori tanaman padi yang tahan rebah Perlu diketahui sama teman-teman petani Apabila ingin menanam padi mustajab di musim tanam yang ke-1 atau musim hujan Agar sebagai antisipasi untuk mengurangi pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen Karena daun padi mustajab ini sedikit lebar Khawatir jika berlebihan kandungan nitrogen akan menjadi rentan terhadap hawar daun bakteri Itulah video singkat penjelasan mengenai padi mustajab yang dikeluarkan oleh batang Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai Dan mohon maaf apabila ada yang salah atau datanya kurang tepat Karena deskripsi dari padi mustajab ini belum disebarluaskan Dan terima kasih juga pada teman-teman yang mau subscribe channel ini Dan saya doakan semoga hasil panennya melimpah dan untung banyak berkah Amin amin Sampai jumpa ketemu lagi di video selanjutnya mengenai pertanian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.